Oh Yang Widi, di hadapanmu aku berjanji dan bersumpah kepada istriku Aku akan mencintai sepenuh hati dan menerima keadaan istriku dengan ketulus sebagaimana adanya Om Swastiastu, Halo Pemirsa di GSTV dimanapun berada, selamat datang kembali di channel kesayangan Anda Channel yang menayangkan segala kegiatan umat Hindu dari Sabang sampai Merauke, dari Myanga sampai Pulau Rote Pemirsa, keberagaman adat dan budaya di Indonesia membuat upacara pernikahan setiap adat pun beragam dan unik Salah satunya, proses pernikahan sesuai adat Bali yang indah dan penuh makna di setiap tahapannya Setiap proses pernikahan adat Bali tidak terbentuk begitu saja Proses pernikahan berpedoman pada aturan kitab suci weda dan hukum Hindu yang berlaku di masyarakat Dengan mengikuti kedua aturan tersebut, diyakini kebahagiaan di dunia atau jagadita Serta kebahagiaan yang abadi atau moksa akan didapatkan oleh pasangan pengantin Dalam adat Bali, pada umumnya pernikahan dibagi menjadi dua sistem Yakni memadik atau meminang dan merangkat atau ngerorot Sistem memadik dilakukan di rumah mempelai wanita Sedangkan merangkat dilakukan di rumah mempelai laki-laki Kedua sistem ini dipilih sesuai kesepakatan kedua keluarga Baik memadik maupun merangkat, sama-sama terdiri dari serangkaian upacara yang cukup rumit Selain itu juga memerlukan banyak perlengkapan yang harus disiapkan Meskipun terkesan rumit, dalam setiap prosesinya tersimpan makna dan tujuan yang sakral Nah pemirsa, berikut ini 11 rangkaian upacara pernikahan sesuai adat Bali Beserta makna dan tujuannya Yang pertama, Mesedeng Mesedeng merupakan acara pertama pada adat pernikahan Bali Pada acara ini, kedua orang tua dari mempelai pria mendatangi rumah mempelai wanita untuk memperkenalkan diri Mesedeng juga dilakukan untuk meminang wanita dan bersungguh-sungguh ingin menjadi pasangan hidupnya Mesedeng juga dilakukan agar orang tua calon pengantin wanita mengetahui seberapa mantap Mempelai pria ingin membangun rumah tangga dan bagaimana sikapnya Acara ini dianggap sukses ketika orang tua mempelai wanita menyatakan setuju Yang kedua yaitu Meduase Ayu Acara Meduase Ayu dilakukan setelah orang tua dari pihak wanita menyatakan setuju anaknya di Pinang Dan akan dinikahi oleh pria pujaan hatinya Dalam proses ini dilakukan penentuan hari dan tanggal baik atau duase untuk menggelar acara pernikahan Pemilihan waktu yang baik diyakini sebagai cara untuk mendapatkan pernikahan yang berkah, lancar, dan tanpa kesialan Tanggal baik biasanya ditentukan oleh mempelai pria berdasarkan nasihat dari seorang sulinggih Atau orang yang sudah dianggap mengerti tentang nikabang, pendewasaan, atau tanggal pernikahan yang baik Yang ketiga yaitu ngekep Upacara ngekep dilakukan dengan memandikan dan mencuci rambut mempelai wanita dengan luluran khusus Luluran khusus ini terbuat dari campuran daun merah, bunga kenanga, kunyit, dan beras yang telah dihaluskan Luluran ini juga dibalurkan ke sekujur tubuh mempelai wanita pada sore hari Setelah itu mempelai wanita masuk ke dalam kamar pengantin yang sudah disediakan sesajen Dan tidak diperbolehkan keluar sampai mempelai pria menjemputnya Ketika mempelai pria sudah sampai di kamar pengantin Sang wanita wajib ditutupi dengan selembar kain tipis berwarna kuning dari ujung kepala hingga ujung kaki Upacara ngekep ini bermakna sang wanita telah mengubur masa lalunya dalam-dalam Dan siap menjalani lembaran kehidupan baru bersama calon suami Yang keempat, ngungkap lawang Ngungkap lawang berarti membuka pintu Upacara ini dilakukan dengan penjemputan wanita oleh pria Dan dipertemukan untuk menjalani sembilan rangkaian acara Meliputi pejati dan suci alit Peras pengabean Caru ayam berumbun asoro Piyo kawonan Prayas cita Pengulapan Segehan panca warna Segehan seliwang etanding Dan segehan agung Sebelum melakoni kesembilan rangkaian itu Pengantin pria mengucapkan syair weda dan dibalas dengan syair weda dari pengantin wanita Lalu melemparkan daun betel atau daun sirih Lemparan ini dilakukan dengan tujuan untuk menolak kekuatan jahat yang mungkin akan datang selama prosesi berlangsung Mengungkap lawang pada adat pernikahan Bali sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga mempelai wanita Dan bentuk harapan akan menjadi pasangan suami istri yang harmonis Yang kelima Medagang-dagangan Upacara selanjutnya adalah medagang-dagangan yang dalam bahasa daerah Bali berarti berdagang Dalam proses ini mempelai wanita dan pria diminta untuk melakukan tawar-menawar tentang barang dagangan Hingga mencapai tahap pembayaran Mempelai wanita duduk di atas arah serabut kelapa dan menawarkan barang dagangannya kepada mempelai pria Ketika transaksi selesai Maka mempelai pria merobek tiga dadakan yang dipegang oleh mempelai wanita dengan sebuah keris Setelah itu keduanya mengambil tiga sarana kesuburan berupa keladi, andong, dan kunyit Untuk ditanam di belakang sanggah kemulan Kedua mempelai kemudian memutuskan benang yang diikatkan pada dua cabang pohon dab-dab Kemudian mandi untuk membersihkan diri Pelaksanaan upacara ini adalah simbol permohonan kepada sang yang widi Agar anaknya ketika dia dewasa diberi kewigunaan Atau profesi sesuai dengan garis tangan yang dimilikinya Yang keenam upacara mekale-kale Upacara mekale-kale atau yang dapat juga disebut dengan upacara buta saksi atau pertiwi saksi ini Dilakukan kedua pengantin dengan cara membakar tetimpung di atas tungku bata dan dalam posisi duduk Tetimpung merupakan tiga potong bambu yang memiliki tiga atau lima ruas yang diikat menjadi satu Upacara ini bertujuan untuk membangun benteng perlindungan Agar terhindar dari bahaya buta kala yang dapat mengganggu Dan menghilangkan kesucian kehidupan perkawinan kedua mempelai Pria dan wanita diikat dengan sabuk Dengan posisi pria di depan dan wanita mengikutinya di belakang Keduanya menjalani tujuh langkah septa padi Yang setiap langkahnya mengandung sumpah perkawinan yang berbeda dengan yang lainnya sambil melantunkan doa Yang ketujuh, metegen-tegenan dan suun-sunan Upacara selanjutnya adalah metegen-tegenan dan suun-sunan Metegen-tegenan dipikul mempelai pria sedangkan suun-sunan dijunjung mempelai wanita Keduanya berjalan mengelilingi api suci yang disebut dengan sanggah surya searah jarum jam sebanyak tujuh kali Pria dan wanita diikat dengan sabuk dengan posisi pria di depan dan wanita mengikutinya di belakang Keduanya menjalani tujuh langkah septa padi Yang setiap langkahnya mengandung sumpah perkawinan yang berbeda dengan yang lainnya Sambil melantunkan doa Doa ini dilantunkan dalam bahasa sansekerta oleh mempelai pria Kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh mempelai wanita Upacara ini merupakan simbol awal perjalanan dari kedua pengantin untuk mengarungi bahtera kehidupan bersama Yang kedelapan, mejauman Mejauman berupa kunjungan resmi ke rumah mempelai wanita setelah semua rangkaian upacara selesai Berdasarkan namanya, kata jaum berarti jarum yang menyeratkan sebuah fungsi jarum untuk merajut dan menyatukan kembali kedua keluarga Setelah adanya ketegangan yang terjadi Upacara ini dilakukan pada sistem perkawinan ngerorot Yang biasanya terjadi karena adanya ketidaksetujuan dari pihak keluarga wanita karena perbedaan kasta Oleh sebab itu mempelai wanita dilarikan ke rumah pria dan dinikahi Mejauman juga bertujuan untuk memberitahukan yang guru dan leluhur tentang perkawinan mereka serta memohon perlindungan agar terhindar dari marah bahaya Yang kesembilan, natapawetonan Natapawetonan merupakan sebuah ritual yang dilakukan pada sistem perkawinan mempadik Ritual ini dilakukan di atas tempat tidur dengan cara menyerahkan seserahan berupa barang bernilai seperti perhiasan dan pakaian oleh mempelai pria kepada ibu dari mempelai wanita Barang bernilai ini merupakan simbol pengganti air susu ibu Hal ini melambangkan harapan tugas sang ibu dalam mendidik, membesarkan, dan melindungi anaknya telah selesai dan berpindah kepada calon suami Kesepuluh yaitu bekal atau tatadan Bekal atau tatadan dilakukan dengan cara memberikan seperangkat perhiasan atau pakaian ibadah dari ibu kepada anak wanitanya Upacara ini melambangkan sebuah harapan sang anak akan selalu mengingat jasa-jasa ibunya yang telah berjuang susah payah dalam melahirkannya Sementara pakaian ibadah merupakan simbol sang anak diharapkan akan terus beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa Yang kesebelas yaitu Mejaya-Jaya Upacara Mejaya-Jaya merupakan acara adat pernikahan Bali terakhir Upacara ini dilaksanakan setelah pasangan pengantin telah sang menjadi suami istri Upacara ini melambangkan harapan agar selalu diberi kemudahan dan bimbingan dari para sang yang pramesti guru Setelah upacara Mejaya-Jaya, kedua pengantin tidak diperbolehkan keluar atau bepergian selama 3 hari berturut-turut Dan wajib tinggal di rumah untuk melakukan kewajibannya sebagai suami istri Aturan ini diakini dapat meningkatkan keintiman hubungan kedua mempelai agar sang pria bisa banyak memberikan nasihat kepada istrinya Hal ini juga sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga dari pihak wanita dengan harapan tali kekeluargaan akan terus terjalin arah Rangkaian upacara pernikahan adat Bali memiliki makna yang dalam Dengan melakoni setiap prosesi itu diharapkan kehidupan rumah tangga pasangan itu akan berlangsung langgeng dan dipenuhi dengan kebahagiaan Nah pemirsa, demikian yang dapat kami sampaikan Semoga bermanfaat Kelungkung Semarapura, Kirang Langkung, Nunas Ampura Jayalah Hindu Nusantara, Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!